Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali kuliah kita pada hari ini dengan membaca basmala bersama Bismillahirrahmanirrahim Dan sekalian Bapak dan Ibu yang saya hormati Marilah kita luruskan niat kita Karena kita belajar di S3 ini Semata-mata hanya ingin menjadi orang-orang yang wise, yang bijak Tidak pinter Sebab pinter itu kalau tidak didampingi dengan agama jadinya minteri Oleh karena itu Mata kuliah Epistemologi Islam ini sebetulnya mencari Mencari sesuatu yang Bagaimana kita memperoleh sesuatu Jadi kita tidak Perlu Heran Tidak perlu terkejut Tidak perlu silau Kepada sesuatu yang ada Yang kita temui Di tengah-tengah kehidupan kemanusiaan ini Karena kita Melacak Bagaimana cara memperoleh sesuatu itu Termasuk Cara memperoleh pengetahuan Jadi Epistemologi itu Epistim itu artinya pengetahuan Maka bahasa epistemologi Itu adalah Apa pengetahuan dan cara memperoleh pengetahuan Cara memperoleh pengetahuan Jadi kalau kita mencumpai sesuatu Apapun Apapun Apakah itu Kekayaan Apakah itu Kepemilikan Apakah itu Dan apakah-apakah yang lain Itu ketika kita Mengetahui cara memperolehnya Maka kita tidak mudah terkejut Tidak mudah hiranan Tidak mudah Tidak mudah silau kepada sesuatu yang ada di tengah-tengah kita Nah Dalam aliran-aliran pokok epistemologi itu Dikenal Ada aliran empirismo Ada aliran nasionalismo Dan ada aliran intuisyonismo Jadi tiga aliran ini Mesti ada Mesti dan harus ada itu di dalam Kehidupan Keseharian Apakah itu kehidupan keilmuan Maupun kehidupan-kehidupan yang lain Yang pertama Itu Aliran empirismo Artinya bahwa Sesuatu itu Dapat diperoleh melalui panca indera Melalui panca indera Jadi ketika Seseorang Melihat sesuatu Kemudian Dipahami Kemudian Dirasakan Kemudian Disimpulkan Nah Maka kemudian Lahirlah itu Pengetahuan Yang kemudian Setelah Pengetahuan itu Di Rumuskan Maka akan menjadi sebuah Teori Sebagai contoh pembahamanya Seseorang ketika melihat Melihat Ayam Ayam itu Bergantung siapa yang Mengindra Bergantung siapa yang Melihatnya Kalau ayam itu Dilihat oleh Seorang Penjual soto Tentunya Untuk apa ayam itu Diciptakan Mereka akan Merumuskan Dan memberikan jawaban Bahwa ayam itu Ia adalah hewan Yang dipotong Kemudian Dipilah-pilah Dagingnya Dan kemudian Diperkecil Dan kemudian Dimasukkan Kedalam mangkok Soto Maka Jadilah dia Dijual menjadi Soto ayam Ini sebuah contoh Sederhana saja Siapa yang Mengindra Siapa yang Melakukan aktivitas Empiris itu Melalui Panca indra Berbeda Berbeda dengan Seorang Ilmuwan Teknik Ketika Mengindra Ayam Ketika Melihat Ayam Maka Ilmuwan Teknik itu Akan berfikir Melihat Ayam itu Seekor Ayam Yang Terdiri Dari Anggota Tubuh Yang Besar Kemudian Disanggak oleh Kaki Ayam Kecil Kecil Dua Kemudian Mereka Itulah Berkesimpulan Oh Kalau begitu Dengan melihat Ayam ini Bisa Merumuskan Sebuah Ilmu Pengetahuan Baru Atau Teori Pengetahuan Baru Dengan Yang Biasa Dikenal Orang Dengan Bahasa Sederhana Yaitu Jembatan Cakar Ayam Jadi Pengetahuan Yang Baru Pengetahuan Yang Dirumuskan Kemudian Menjadi Teori Baru Itu Berhasil Diperoleh Secara Empiris Artinya Melihat Sesuatu Yang Ada Di Alam Semesta Ini Jadi Segala Sesuatu Yang Diciptakan Oleh Allah Itu Pasti Memberikan Manfaat Maka Kalau Kita Perhatikan Pada Surah Al-Alaq Itu Disana Disebutkan Ikra' Bismi Rabbikal Ladi Kholak Kholak Insana Ming Alak Ikra' Warab Bukal Akram Ladi Allama Bil Kolam Allah Yang Menjadikan Allah Yang Mengajar Kita Semua Mengajar Manusia Yaitu Dengan Kalam Artinya Dengan Kalam Tuhan Dengan Goresan Pena Tuhan Jadi Dengan Apa Yang Ditorehkan Oleh Allah Di Dunia Ini Kita Memperoleh Sesuatu Yang Baru Dengan Pengamatan Atau Yang Biasa Disebut Dengan Aliran Empirismo Yang Kedua Sesekalian Ada Yang Disebut Dengan Aliran Rasionalismo Aliran Ini Memandang Bahwa Akal Mempunyai Peran Yang Lebih Besar Akal Yang Mempunyai Peran Yang Lebih Besar Dalam Membuat Satu Bangunan Ilmu Atau Teori Baru Jadi Rasionalismo Ini Kalau Memwujud Pada Alam Nyata Maka Disitu Kemudian Ada Istilah Yang Dikenal Dengan Sunatullah Sunatullah Ini Adalah Prinsip Prinsip Universal Yang Ada Di Dalam Alam Semesta Ini Bagaimana Peran Akal Itu Jadi Akal Akan Berpikir Akan 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 Melakukan Satu Aktivitas Bahwa Sekala Yang Di Dunia Ini Tunduk Kepada Hukum Alam Kita Bisa Membuat Contoh Namanya Akal Akan Berpikir Bahwa Bangunan Yang Sama Sama Tingginya Itu Kalau Tidak Dipasang Penangkal Petir Maka Ketika Terjadi Petir Pasti Bangunan Itu Akan Menyambar Bangunan Yang Tinggi Nah Sunnatullah Ini Atau Hukum Alam Itu Tidak Membedakan Apakah Dia Seorang Muslim Yang Taat Atau Seorang Kufur Yang Mengingkari Tuhan Atau Orang Yang Tidak Taat Kepada Allah Atau Ahli Maksiat Jadi Ini Peran Akal Peran Akal Yang Lebih Dominan Sebagai Contoh Yang Kongret Umpamanya Akal Akan Melakukan Akal Akan Membuat Konsep Bahwa Bangunan Yang Tinggi Itu Harus Diberikan Penangkal Petir Dua Bangunan Yang Tinggi Yang Pertama Adalah Bangunannya Orang Muslim Dan Yang Kedua Adalah Bangunannya Orang Non Muslim Jadi Taruhlah Sebuah Bangunan Tinggi Menara Masjid Kemudian Dengan Jarak 50 Meter Ada Bangunan Menara Gereja Salah Satu Bangunan Itu Dipasang Penangkal Petir Taruhlah Yang Paling Ekstrim Adalah Bangunan Gereja Itu Menara Gereja Itu Diberi Penangkal Petir Sementara Bangunan Menara Masjid Tidak Diberi Penangkal Petir Nah Apa Yang Terjadi Kalau Ada Petir Pasti Yang Akan Disambar Terlebih Dahulu Adalah Masjidnya Sekalipun Di dalam Masjid Itu Banyak Orang Yang Berdikir Karena Apa Ini Masjid Ini Tidak Taat Pada Sunatullah Tidak Tidak Taat Pada Hukum Hukum Alam Kemudian Yang Ketiga Itu Ada Aliran Intuisyonismo Jadi Aliran Intuisyonismo Ini Adalah Kalau Dikatakan Peran Intuisi Melampaui Batas Indra Dan Rasa Artinya Apa Aliran Yang Mengutamakan Pada Perasaan Atau Aliran Yang Menggunakan Pendekatan Esoteris Atau Menggunakan Batin Aliran Ini Memang Intuisi Jadi Intuisi Itu Adalah Sesuatu Yang Bersifat Batinia Dikatakan Intuisi Ini Melampaui Batas Indra Dan Rasa Atau Yang Biasa Disebut Dengan Mistik Karena Ini Sesungguhnya Sangat Subjektif Apa Yang Dialami Oleh Seseorang Belum Tentu Dialami Oleh Orang Orang Lain Sehingga Thomas Kuhn Itu Membuat Satu Rumusan Bahwa Objek Yang Sama Dapat Berbeda Bila Dipandang Dengan Cara Pandang Dunia Paradigma Yang Berbeda Jadi Inilah Yang Disebut Dengan Intuisi Kita Lanjutkan Bahwa Kalau Tadi Kita Mau Nyampaikan Membahas Tentang Epistimuluhi Itu Adalah Epistimuluhi Itu Adalah Cara Memperoleh Pengetahuan Maka Sekarang Kita Sampai Pada Epistimuluhi Agama Apa Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Epistimuluhi Agama Jadi Epistimuluhi Agama Adalah Bagaimana Cara Kita Memperoleh Pengetahuan Tentang Agama Selama Ini Itu Selama Ini Itu Kita Beragama Beragama Itu Kan Sekedar Sekedar Mengikuti Orang tua Kita Jadi Ini Ini Penguntutan Agama Itu Seperti Yang Kita Bahas Pada Permulaan Tadi Ini Adalah Bagaimana Cara Memperoleh Agama Yang Kita Yakini Selama Ini Kita Ini Beragama Itu Kan Tidak Salah Kalau Dikatakan Keagamaan Kita Itu Hanya Mengikuti Keyakinan Yang Dimiliki Oleh Orang tua Jadi Kenapa Kita Islam Karena Orang tua Kita Islam Kenapa Kita Beriman Karena Orang tua Kita Beriman Nah Sementara Ketika Kita Sudah Dewasa Semacam Ini Itu Kita Akan Ditanya Oleh Allah Itu Seperti Pada Surah Al-Isra Ayat 36 Walatakfuma Laisalakabihi Ilmun Innasam Awal Absar Wal Fuad Kullun Ula Ika Kanaan Humas Ula Janganlah Kamu Mengikuti Sesuatu Yang Tanpa Ilmu Pengetahuan Jadi Segala Sesuatu Itu Kita Harus Mengetahui Cara Memperolehnya Seperti Ini Kita Beragama Itu Juga Harus Mengetahui Jangan Hanya Sekedar Mengikuti Maka Epistimuluhi Agama Adalah Bagaimana Cara Kita Memperoleh Agama Yang Sekarang Ini Kita Lakukan Nah Maka Pengetahuan Agama Itu Agama Itu Dari Mana Cara Kita Memperoleh Yang Pertama Adalah Oh Agama Itu Kita Peroleh Memang Sumbernya Dari Wahyu Dari Wahyu Ini Tapi Kemudian Masih Dikejar Lagi Bagaimana Cara Wahyu Itu Terjadi Nah Cara Wahyu Itu Terjadi Itu Adalah Ada Komunikasi Antara Tuhan Dan Manusia Ada Komunikasi Antara Komunikasi Antara Tuhan Dan Manusia Nah Kemudian Bagaimana Komunikasi Tuhan Dengan Manusia Sementara Tuhan Itu Adalah Sesuatu Yang Abstrak Sementara Manusia Adalah Sesuatu Yang Konkret Bagaimana Ini Bisa Terjadi Komunikasi Antara Yang Nyata Dengan Yang Antara Yang Konkret Dengan Yang Abstrak Tuhan Itu Abstrak Tuhan Itu Bukan Raib Ada Tetapi Tidak Bisa Ditangkap Dengan Panca Indra Maka Tuhan Itu Disebut Sebagai Sesuatu Yang Abstrak Nah Bagaimana Yang Abstrak Itu Bisa Berkomunikasi Dengan Manusia Maka Akal Kita Jadi Tuhan Itu Gambarnya Sebagai Main Akal Akal Dalam Islam Akal Yang Dimaksud Akal Dalam Islam Itu Bagaimana Kita Berpikir Tentang Ciptaan Tuhan Maka Nabi Kan Pernah Mengingatkan Kepada Kita Tafakkaru Fi Fi Kholkillah Wala Tafakkaru Fi Kholik Ya Berpikirlah Kamu Tentang Ciptaan Tuhan Maka Dalam Islam Itu Tuhan Itu Siapa Tuhan Tuhan Adalah Pencipta Pengatur Dan Pemberi Hukum Nah Maka Ketika Tuhan Itu Menciptakan Sesuatu Tuhan Mengatur Sesuatu Tuhan Memberikan Hukum Ini Sebenarnya Tuhan Sudah Berkomunikasi Jadi Apa Yang Telah Diciptakan Oleh Allah Kemudian Apa Yang Diatur Oleh Allah Dan Apa Yang Diberikan Hukum Hukum Oleh Allah Itu Sebetulnya Sudah Wujud Komunikasi Tuhan Kepada Manusia Nah Itu loh Jadi Ketika Tuhan Menciptakan Alam Ini Kemudian Pergantian Siang Dan Malam Malam Dan Siang Bumi Dan Langit Itu Bukti Bahwa Tuhan Itu Sudah Berkomunikasi Dengan Manusia Hanya Berkomunikasi Tidak Komunikasi Dengan Lesan Bukan Komunikasi Dengan Lesan Jadi Kita Ini Kadang-kadang Kalau Menempatkan Sesuatu Benda Di Atas Meja Kemudian Orangnya Pergi Itu Kan Kemudian Kita Bisa Berkomunikasi Bahwa Benda Itu Adalah Ada Yang Menempatkan Nah Benda Itu Memberi Manfaat Kepada Kita Atau Tidak Laitu Kemudian Terjadi Komunikasi Antara Manusia Dengan Tuhan Bagaimana Benda Itu Bisa Memberi Manfaat Kepada Kepada Manusia Disinilah Sebetulnya Komunikasi Manusia Dengan Tuhan Telah Terjadi Ketika Tuhan Telah Menciptakan Alam Semesta Ini Tidak Sia Ada Manfaatnya Maka Pada Surah Alimran Itu Allah Kan Mengingatkan Kepada Kita Ya Sesungguhnya Allah Telah Menciptakan Langit Dan Bumi Nah Kemudian Setelah Menciptakan Lain Dan Bumi Bagaimana Tuhan Melanjutkan Jadi Sudah Terjadi Komunikasi Itu Sesungguhnya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Bergantian Siang Dan Malam Itu Tanda Tanda Bagi Orang Yang Berakal Nah Akal Akan Berfikir Bahwa Tuhan Sebetulnya Sudah Berkomunikasi Dengan Manusia Dengan Hasil Ciptaannya Itu Nah Kemudian Manusia Menyambut Ciptaan Itu Menyambut Seruan Tuhan Itu Dengan Bahasa Rabbana Mahal Tahada Batila Ya Allah Sesungguhnya Ciptaanmu Itu Tidak Sia-sia Ada maksudnya Ada tujuannya Nah Tujuannya Apa Tujuannya Itu ya Kita Berkomunikasi Dengan Sang Pencipta Bahwa Segala Sesuatu Itu Ada Ada Manfaat Yang Besar Dibalik Penciptaan Itu Terima